Hai bismillahirrahmanirrahim tabarukan mawan kita barukan dan gini hadis arba'in nawawi ampun kapok ampun belengkernik maus hadis hadis ini ku termasuk lidaf ilbala apa meneh hadis arba'in nawawi semua kalangan baik iku wong NU no pombotan KPMG ini istimewai Syekh Imam Syarofuddin nawawi status istimewa sebenarnya walaupun arba'in tapi bukan 40 hadis 42 hadis tapi tetap dikatakan arba'in nawawi dan ada kamakol bahwa ketika seseorang itu hafal hadis 40 Insyaallah kak kenek Syekh soapin rokok kira-kira kula kali panjenengan apal si jirong hadiskan wis lumayan lumayan wis di rumah Akenawan walaupun hadis nikuti ulang-ulang tapi nikmat intinya tetap nikmat Bismillahirrahmanirrahim al-hadis Susani an Umar rohliallahu anhu Aydan tetap masih kata-kata Aydan berarti hadis yang kedua itu Syedina Umar yang berjiwayatkan apa kata beliau Paul baynahumma nahnu julusun indah Rasulillah sallallahu alaihi wassalam maksudnya Ustaz Aqmanin dua hadis ini aku iku dari Syedina Umar baynahumma di suatu hari nahnu julusun indah Rasulillah aku duduk cincir karu kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wassalam duduk data yaumin di suatu hari itolak alainah rojulun syadidun bayadis 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 siyabi murah-murah bedunduk itolak ayam bedunduk murah-murah muncul metu alainah nangganku onok rojul syadidun bayadis siyabi jadi onok banget putih bajun ini jubai putih murah-murah bedunduk metu mantan-mantan syadidun syawadis sya'ri rambutnya uwir Masya Allah layuro alaihi asaru syafar jadi aku orang tahu waruh apa jenengi teko ini teko ini murah-murah bedunduk ini aku rata uruh murah-murah kok bedunduk nangganku ngersanikan jenengi mantan-mantan wala ya'rifuhu minna ahadud dan tidak ada seorangpun yang tahu dari kita semuanya hatta jala sa'ilan nabi sallallahu alaihi wassalam sehinggalah dia langsung duduk di hadapan kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam fa'asnada rukbataihi lunggui ila rukbataihi betunduk melbudek nikumau langsung tengah jengi gusti kanjeng nabi dengkul podo dengkul di pepet duk nanggani noo sukuni kanjeng nabi kan kaget sahabat teko ini teko ini wis putih ganteng jubai bersih rambut di irem andai kata sampai ditekan wahyo kabur sampai ini langsung sukuni kanjeng nabi langsung tempuk lutut podo lutut wa wa doa kaffai ala fa'asnada rukbataihi dike tangan ini ini sukuni kanjeng nabi ini kanjeng nabi lutut ala fa'asnada rukbataihi wa qola cari si rojul waw matur yaa muhammad akhbirni wahai muhammad cerita nono aku jadi berdunduk teko dengkul podo dengkul di dukni maru tangani dicekelki langsung matur ya muhammad akhbirni cerita nono aku jadi cerita nono aku anil islami saking aku mau islam kanjeng nabi tekas mawan apa kata rasulullah faqal rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammad al rasulullah wa tuqim as sholah wa tuqtizakah wa ta suma romadona wa ta hujjal bayta in nistato' ta ilaih sabilah gini ku langsung rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab islam iku bahwa betul-betul bersaksi tiada tuhan selain Allah dan betul-betul bersaksi bahwa kanjeng nabi muhammad nabi muhammad iku utusan iku sallallahu ngomong nangganip beliau nipi ambil anna muhammad rasulullah wa tuqim as sholah wa tuqtizakah wa ta suma romadona wa ta hujjal bayta in nistato' ilaih sabilah yu limo iku sinjarani islam yu gelem lakoni sholat yu apa membayar zakat ada yang mungkin ay zakat al fitri kemudian wa ta sumur romadona dia mau berpuasa di bulan suci romadona dan dia mau haji ketika dia mampu kalau dijelaskan banyak sekali yang penting kita yakini sampai sampai ruh islam ini rukun islam itu itu dilakoni mis sholat itu wajib rukun islam sampai ngaku islam kok gak sholat kira-kira dipertanyaan di islam diperhatikan sholatnya zakat itu melok buntut wong tua sebenarnya zakat itu ukuran nenek wis balek wis isok cari nafakoh piambak ini kuwajib untuk mengeluarkan zakat sendiri tidak harus nikah dulu makanya sering saya ajarkan pada kalian untuk niat mengeluarkan zakat nawaitu an ukhrija zakat al fitri an nafsi fardulillahi ta'ala dicekel dewe diniati dewe maka bagi orang tua ketika anaknya sudah balek maka sebelum dia meniati harus izin kepada anaknya nah sampai tak niati bapak tak niati ibu sampai tak niat keluar zakat sebab ukuran dia mengeluarkan zakat adalah dia sudah balek niat ini penting sehingga ketika kita mengeluarkan zakat bismillahirrahmanirrahim bodhiswe nupombotun dicekel diniati untuk mengeluarkan zakat maka syarat fikir bagi orang yang sudah balek harus niat sendiri syukur-syukur nek wis isok nyambutkai oh gak melo wang tuh tapi niat zakat piambak nah nek dobel gimana kalau saya merantau saya santri saya di mondok kemudian kita disini zakat dirumah di zakat boleh apa enggak boleh baik maka tetap yang satu zakatnya sah yang satu tambah sedekah kemarin jadi pertanyaan gimana kah orang yang murtad tapi dia tetap mengeluarkan zakat tetap sah sah oh jadi tetap sah sah sehingga sehingga begini tak yang berarti sampai balek kaberek ukurani balek sudah saya katakan nek laki-lakiku ngimpi ikhtilam keluar mani orang di baik di sengojo maupun tidak jadi posisinya kalau memang umur 15 tahun belum pernah ngimpi basah belum pernah keluar mani sama sekali maka dia sudah dikatakan balek sama dengan perempuan ketika dia belum pernah keluar head sama sekali ketika dia usia 15 tahun tetap sudah dikatakan balek niat di untuk zakat terus kemudian berpuasa maklum toleransi dilanjutkan haji ini kalau mampu kita sudah mampu jadi mampu itu bukan hanya materi saja kesehatan fisik perjalanan sampai di tempat itu juga menjadi perhitungan manis tatu a'ilai yisabilah terus kemudian si rojol tadi bilang kola takok-takok dijawab bener jenengan ini orang orang takok 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 taket bener-bener bener bener manjana akhirnya manis fa'ajib nah Ya Rasulullah, cerita nono kula mahuwal iman, iman iku nopo. Kanjeng Nabi ingin jawab mahu. Kala nulin jawab sopo kanjeng Nabi. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil kodari khairihi wa syarihi. Kata-katanya kodari khairihi wa syarihi. Sehingga Rasulullah mengatakan, Nek jenengi iman iku adalah yakin, percaya, iman kepada Allah wa malaikatihi malaikatipun kusti Allah. Sehingga wajib di iman ini, sedoso. Wa kutubihi, kitab-kitabnya, kata ini jama' kutubihi, bukan kitabihi tapi kutubihi. Berarti semua kitab-kitabnya, Allah wa rusulihi dan utusani kusti Allah kabeh. Wontan-wontan, sehingga wajib di iman ini 25, wal yaumil akhir dan kita yakin su' ono hari akhir. Berarti ono kongkasah. Berarti ono perkoro singh kudus, perkoro singh baru datang, berarti bianiku ora ono. Perkoro singh ga ono, kok ono bakal ora ono. Singh bakal wis ono, mesti kekal abadi. Sinten Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu kodim, Allah niku kodim. Ada tanpa adanya permulaan dan selamanya tetap kodim. Tapi perkoro singh ga ono, kok ono, mesti bakal ora ono. Kulau kali panjen dengan sedoyan, itu saat jarang ini wontan-wontan. Wontan-wontan ini, pasti yakin suatu saat kita akan tiada. Ini terserah kudus di Allah. Watu minu bil kodari wa khairihi wa syarihi. Terus nyakinano imano nanggori kodari ketentuani, kodari kebaikan kudus di Allah. Digai api, nopo digai elek. Yakin. Ono kodok, ono kodar. Ketentuan, realisasi ini niku kodar. Kulau kali panjen dengan kali gus di Allah niku wis di catet. Bakal dinten, tanggal 10 dinten senen niki. Kumpul salawatan bareng temeriki. Niki bentuk kodari. Alhamdulillah, kulau kali panjen dengan harus bersyukur. Bi kodarihi khairihi. Ditentokno dados nopo jenengi kodar sing say, sing api kumpulan majelis sing mulia. Beruntunglah kita, bersyukurlah kita. Kita selalu disibukkan dengan kesibukan yang positif. Dengan kesibukan yang berbahagia. Selalu duduk di majelis ilmi. Kita duduk di majelis likri. Kita duduk di orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, jarang sekali orang yang bisa diberi kodar yang seperti ini. Lain, onok meneh uang sing duwe kodar, uripe kok gembulane sing kurang say. Niku ngeketentu ane kusti Allah. Mongko, kita sebagai umat-umat Nabi Muhammad s.a.w. Harus banyak bersyukur dan kita meminta kepada Allah supaya kita ditakdirkan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan kelak kita diambil dalam keadaan bi khusnil khotimah. Niki yang kita inginkan, kodar yang sahih. Walaupun semua sudah ditentukan oleh Allah di zaman kandungan ibu kita. Terus kemudian, orang-orang laki-laki tadi bilang, Kola sodakta, benar. Sampai kata, niku leres. Akhirnya, gumon manih malik. Nampok jenengi, sayidina Umar. Aneh wang nikini. Kola, akhirnya matur manih si rojul tadi fa'akbirni cerita nono kulo anil ikhsan. Mahu wal ikhsan, nopo ikhsan niku. Ya Rasulullah, kanjeng Nabi Dawuh. Kola, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu ya roh. Niki lho rek latihani rek. Wang nik wis tingkatan ikhsan ikhsan, subhanallah. Nopo, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Nik kini ibadah dan kini kusti Allah. Ngabati nik kusti Allah pas waktu kita sholat. Koyok-koyok ka'annaka tarahu seakan-akan kita melihat Allah. Tapi catatannya, fa'ilam takun. Jikalau kita tidak mampu, maka tarahu fa'innahu ya roh. Seakan-akan kita lihat, dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niki penting ikhsan. Maka ini nik sholat, Mekruh hukumi setara fikih dangak. Malah didoakan, isok picek, didongakno, isok buta. Sholat Allahu Akbar ambik dangak, makruh hukumi. Maka sunahnya apa? Ketika takbir, memandang tempat sujud. Lirik tempat, sujud. Allahu Akbar, memandang tempat sujud. Dijaharkan sedikit, ucok balai banter. Membaca fatihahnya. Yang baik. Mahkrutnya yang tepat, yang baik. Dinikmati. Walaupun, walaupun kita tidak tahu artinya, Maka kata Imamul Ghazali R.A. Jikalau kau membaca Al-Quran, Ketika engkau sholat membaca surat fatihah, Ataupun surat-surat pendek, Tidak tahu artinya, Maka renungilah dengan makrot dan tajwidnya. Itu sudah dikatakan, Isok jarani khusus anteng, enak. Termasuk cukup. Nah, seakan-akan kita itu dipandang, Dilihat oleh Allah SWT. Maka sepatutlah ya, Ketika kita sholat, Dalam keadaan yang beradab. Diajarkan dengan kita bersuci, Dari hadas besar maupun hadas kecil. Berpakaian yang menutup aurat, Yang berlengan panjang. Kemudian kita, Walaupun toh auratnya niku nopo, Lutut sampai nopo, Pusar, tapi, Kita lebih baik yang sopan, Lebih panjang. Kalau diinduk begitu, Kalau diinduk di dilir boyoh, Harus seperti itu. Diusahakan yang sahih, Karena kita menghadap Tuhan kita. Syukur-syukur kita bersiwak. Kalau memang tidak punya siwak, Maka disunahkan, Nopo dengan kain, Atau itu, Untuk melakukan siwak. Terus kemudian, Langsung, Cerita nono pulau, Tentang hari kiamat. Kalau da'u sopokanjung nabi Muhammad SAW, Malmas'alu anha, Oratau, Nopo jenengi, Oratau wongkang dintako, Oratau wongkang dintako, Ini anha sangking sa'ah, Bi'ak lama min syail. Jadi, Oratau wongkang luhih, Weruh, Gakau wongkang ngerti, Tondo-tondo ini hari kiamat. Akhirnya, Kalau fa'akbini an amaro tiha, Nopo termasuk, Nopo tondo-tondo ini, Dino kiamat. Kalau antalidal, Amatu robbataha, Orang amat, Amat itu budak, Seorang budak perempuan, Yang melahirkan dari sayidnya. Jadi budak niku, Hasil rampasan, Sehingga koyok buruh, Tapi gak dikaji, Terus mantun-mantun, Bisa diperjual belikan, Tapi melahirkan dari sayidnya. Terus, Kemudian, Kamu akan melihat, Akan melihat, Seseorang, Laki-laki, Sing gak sendalan lah. Sing gak sendalan, Niku angon, Al-ala taria as-sa'i, Angon wedus, Yatato, Yatato, Walu nafil bunyani, Nanggane, Melaku-melaku, Angon wedus, Nang sekelilingi, Bangunan, Sing dukur-dukur, Sing gede-gede. Nah, Saiki angon, Biasanya, Nanggane, Sawah, Nang rumput-rumput, Saiki, Kewapius, Dibangunan api-api, Tetep, Onok wong, Nangga, Gak sendalan, Tapi, Angon, Nanggane, Bangunan-bangunan besar, Kan lucu. Niku, Suman tolako, Kemudian, Moro-moro, Rojol tadi, Ilang, Falabisa, Malian, Moro-moro, Maritako, Ngoteniku, Terus, Moro, Bet, Ilang, Saat diluk, Loh, Kau, Suman, Kau, Lanulimatur, Sopo, Kanjung Nabi, Ya, Umar, Atadri, Malisa'il, He, Umar, Onoto, Njenengan ngerti, Onoto, Sampen, Paham, Wong, Sintakon, Niku, Waw, Akhir, Kutu, Matur, Sopo, Inksun, Inksun, Umar, Allahu, Warasuluhu, A'lam, Allah, Dan, Utusannya, Yang, Lebih, Tau, Kola, Matur, Sopo, Kanjung Nabi, Fa'inna, Jibrilu, Atakum, Yu'allimukum, Dinakum, Ketawilah, Bahwa, Sesungguhnya, Wong, Lanang, Mau, Sintako, Ujuk, Ujuk, Niku, Waw, Sintakon, 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 Jubah, Sintakon, Putih, Sintakon, Rambut, Iren, Niku, Waw, Iku, Adalah, Jibrilu, Malaikat, Jibril, Atakum, Yu'allimukum, Dinakum, Dia, Datang, Untuk, Kalian, Semua, Untuk, Mengajarkan, Kalian, Semuanya, Kulurek, Islam, Ono, Limah, Kulurek, Iman, Ono, Enem, Yakini, Dipercaya, Diamal, Nuk, Diling, Niling, Nek, Kini, Panjen, Islam, Tenanan, Ayo, Dilakoni, Minimal, Sik, Papat, Niku, Ketika, Kita, 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 Bisa, Haji, Ke, Baitullah, Mugi, Mugi, Kuluk, Kuluk, Kali, Panjen, Ditaktir, Ku, Wabih, Sakit, Lampai, Rukun, Islam, Rukun, Iman, Amin, Ya, Al-Amin, Liridha, Wali, Syafi'ati, Rasulillah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Bisiril Fatiha, Aungdubillahi, Nasyenton, Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki, Amiddin, Iyaka, Na'bud, Iyaka, Resta'in, Ihdina Surat Al-Mustakim, Surat Al-Ladzina, An'amta, Alayhim, Ghajril Maktubi, Alayhim, Maladta, Al-Amin, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.